Viralnya film Dirty Vote yang disutradarai oleh jurnalis Kawakan Dandi Dwi Laksono tak luput dari atensi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI. Anggota Bawaslu, Loli Suhenti, menyebut pihaknya akan melakukan pendalaman terakhir film Dirty Vote tersebut. Usai TKN Prabowo Gibran menyebut terdapat fitnah dalam film itu, Senin 12 Februari 2024. Loli menyebut film dokumenter Dirty Vote termasuk suatu hal yang viral karena mampu mencapai jutaan penonton dalam waktu singkat. Tingginya, jumlah penonton tersebut membuat Bawaslu merasa perlu merespons agar tidak menimbulkan kegaduhan. Namun, Loli akan melakukan pendalaman terlebih dahulu serta berdiskusi di level pimpinan. Sebelumnya, TKN Prabowo Gibran mencurigai film dokumenter Dirty Vote yang diluncurkan pada Minggu 11 Februari 2024, tujuan menurunkan maruah pemilu 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibu Rohman, meminta masyarakat tak terpancing oleh narasi-narasi yang disampaikan dalam film tersebut. Yang meyakini, isinya sebagian besar merupakan asumsi. Jadi saya pikir, ya, memang film ini sengaja didesain untuk diluncurkan di masa tenang ini, ya. Ya, karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan. Kita kan gini aja, kalau nggak suka ada salah satu paslon. Kan ini event pemilu. Ya, kita dukung paslon yang lain. Kita lakukan secara-cara yang sesuai koridor elektoral. Nah, ini karena mungkin elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran terus meroket, bahkan sudah tembus batas psikologis sekali putaran, yaitu 50% persatu suara. Maka dilakukan secara-cara yang ini. Ya, kami yakin ini pasti nggak laku, ya. Di hati rakyat yang seperti ini, rakyat sudah tahu, ya, apa namanya, apa yang harus mereka lakukan tanggal 14 Februari mendatang. Terima kasih telah menonton!